selamat menikmati kartu network linknya ada di deskripsi untuk kalian yang di Indonesia ataupun di Malaysia ini via nya via mobile juga bisa dan juga via dan juga terima kasih untuk monster untuk video ini dan meski video ini tidak terlalu spoiler tetap saja saya akan kasih spoiler warning dulu bagi kalian yang belum menyaksikan megamato series episode 2 ataupun tidak mau kena spoiler soal megamato series episode kedua kali ini dan bagi kalian yang sudah siap spoiler ataupun sudah menonton megamato series episode 2 inilah review dari megamato series episode episode yang kedua sebelum lanjut ke review pertama saya akan menjelaskan dulu sinopsis dari megamato series episode yang kedua kali ini ceritanya setelah mengalahkan para koncos di episode 1 kali ini amato ingin pergi ke pantai bersama pian dan juga si megabot tapi di tengah-tengah jalan untuk menuju ke pantai mereka terhalang oleh salju yang tiba-tiba ada di kota hilir dan ternyata pelakunya yang membuat salju yang ada di kota hilir ini adalah si sejuku lalu megamato ini beraksi untuk menghentikan kelakuan dari si sejuku di megamato series episode 2 kali ini menjadi kutub alasannya karena hardang alias kepanasan kegerahan nah ya gimana lagi ya di wilayah kota hilir itu memang di wilayah katul istiwa yang mana di wilayah ini adalah wilayah subtropis yang mana gak mungkin ada sejuk di wilayah kota hilir ya kecuali kalau musim hujan tapi gak mungkin lah ada salju di kota hilir dan makanya membuat para warga kota hilir ini kedinginan apalagi tidak ada persiapan juga ditambah belum tentu semua warga kota hilir ini siap dengan musim dingin dadakan yang seperti saya sudah bilang di wilayah kota hilir ini adalah wilayah katul istiwa yang tidak memungkinkan untuk turunnya hujan salju dan dimana warga kota hilir ini pasti juga dibekukan juga sama si sejuku yang ingin membuat seisi kota hilir ini menjadi kutub ya disulat tiba-tiba simsalabim abrakadabrak jadilah tuh wilayah kota hilir ini akhirnya jadi bersalju meski warga kota hilirnya juga dibekukan saja emang sejuku ini gak ada ahlak ya sebenarnya di meka mata series episode kedua kali ini mungkin kalian sadar ataupun tidak sadar sebenarnya monsta secara tidak langsung telah menunjukkan gimana nantinya kuasa elemental tahap 3 dari air dan ice ini yang rumornya namanya adalah kuasa elemental salju dan mungkin lewat si sejuku ini mungkin kita dapat melihat gimana nantinya Boboiboy ini bisa menggunakan kuasa elemental tahap 3 dari air dan ice ini kita sebut saja sekarang mungkin kuasa elemental salju atau mungkin kuasa elemental beku gitu untuk kuasa elemental tahap 3 dari air dan ice ini dan nantinya mungkin Boboiboy bisa menggunakan berbagai macam jurus lainnya mungkin yang tidak ditunjukkan di meka mata series episode kedua kali ini oleh sejuku mungkin ada jurus-jurus baru gerakan-gerakan baru karena kalau si sejuku ini memang besar gitu mungkin kayak si mas mawais nah untuk mas mawais sendiri mungkin kita akan dijelaskan gimana nanti prolog dari mas mawais sendiri gimana nantinya di kalahkan oleh retaka karena kuasa elemental balak dan juga beliung udah ditunjukkan gimana retaka ini merebutnya dan mungkin nanti kuasa elemental hali dan kuasa elemental pyro dan mungkin salju akan ditunjukkan juga mungkin kalau nggak di komik Boboiboy Galaxy musim 2 atau nggak di Boboiboy movie 3 nantinya dan gimana nantinya Boboiboy ini bisa menggunakan kuasa elemental tahap 3 dari air dan ice ini mungkin kita udah ditunjukkan sedikit oleh sejuku nanti mungkin Boboiboy bisa menjabari lagi atau mungkin mengeksplore lebih dalam dari kuasa elemental tahap 3 air dan ice ini dan menurut saya bakal keren banget apalagi si sejuku ini yang menggunakannya kata saya lumayan brutal sama sih kayak retaka menggunakan kuasa elemental tapi jangan gitu memang barbar buat memang si sejuku ini simsalabim udah nih satu kota hilir tiba-tiba musim dingin dadakan untuk karakter-karakter sampingan yang ada di mechamato series episode kedua kali ini yang pertama kita ada diperlihatkan deep yang mana dia santuy banget malah memanfaatkan situasi yang bersalju dan dingin ini untuk ice skating ya memang lebih baik membantu orang lah deep memang kamu cukup meresah kan nah tapi meskipun itu oke lah si deep ini di episode 2 kali ini oke dia masih bisa membantu membebaskan amato dan pian dan juga megabot ini dari pembekuan yang dilakukan oleh si sejuku kemudian ada si mara dan yes mara akhirnya ditunjukkan juga di episode 2 kali ini yang mana mara meski di episode 2 ini kurang peran tapi oke lah di episode 2 kali ini karena kita juga tau mara ini penyandang disabilitas yang mana memiliki kekurangan jadi bisa dimaklumin lah si mara ini kemudian yang mungkin kalian tunggu-tunggu yaitu ada nenek dari bobo boy alias ibu dari amato sendiri atau kita panggil saja umi dan akhirnya nenek dari bobo boy ini ditunjukkan di megabot series episode kedua meski di sneak peek megabot series kemarin hanya ada suaranya dan akhirnya di megabot series episode kedua kali ini ditunjukkan secara langsung ya meskipun peran dari nenek dari bobo boy atau ibu dari amato ini cukup singkat perannya hanya memasak sarapan alias karipap untuk amato dan megabot ini sarapan tapi tetap aja lah udah cukup kok nah dimana di episode 2 kali ini kita diperlihatkan gimana lahapnya megabot ini melahap karipap bikinan dari ibu amato yang mana sebelumnya di memori durfitrinya bobo boy kita udah diperlihatkan scene dimana emang megabot ini rakus memakan makanan yang ada di bumi dan di megabot series episode kedua kali ini akhirnya kita diperlihatkan lagi gimana megabot ini kayaknya suka banget sama makanan-makanan yang ada di bumi ini memang rakus banget ya megabot ini hmm diembat loh lalu sebenarnya untuk para koncos di episode 2 kali ini mereka muncul ya meskipun mereka munculnya juga sebentar para koncos ini tetap muncul yang mana mereka ini disimpen di gudang dari amato nah meskipun disimpen di gudangnya amato para koncos ini tetap aja resah gak mau diem pokoknya masih diajak kebakuhan tamanya ini sama si megabot gara-gara gak mau diem pokoknya emang para koncos ini gak bisa ditenang karena pemrograman mereka adalah untuk membangun makanya mereka bangun kolam di tengah jalan itu karena pemrograman mereka sebenarnya nah akhirnya amato ini berinisiatif untuk membangun ya sebuah semacam sebenarnya semacam penjara kecil yang dibangun para koncosnya sendiri itu adalah jebakan ya pintar banget tuh amato di megabot series episode 2 kali ini tenang aja masih ada sipian tokabah pun juga masih muncul terus ada uncle gobi yang mana memanfaatkan situasi juga untuk berjualan dimana malah nawarin es krim cuk aduh mister gobi mister gobi dan juga ada masih ada uncle fbank juga kok nah sebenarnya di episode 2 kali ini saya ada pertanyaan sebenarnya ini ada karakter yang mungkin cukup familiar yaitu ada pak mat nah kalau kalian gak tau pak mat itu yang ada di boboi movie yang mana dia mancing nah setelah itu ada pulau terapung muncul gitu kapalnya terbalik nah juga di megabot series episode 2 kali ini kayaknya si pak mat ini juga kena sial juga yang mana lagi mancing saya itu dibekuin aduh pak mat sial 2 kali loh nah menurut kalian gimana apakah ini pak mat dan juga sebenarnya di episode 2 megabot series ini ada sedikit easter egg kalau kalian masih ingat di video sebelumnya saya udah menjelaskan gimana kedai game eh bank nah mungkin sebenarnya kedai eh bank ini sebenarnya ada di kota hilir awalnya sebelum pindah ke pulau rintis nah disini sebenarnya ada samar-samar satu karakter yang mirip kayak pak cikumar alias ayah dari si gopal ini nah udah jelas nih buktinya udah ada uncle eh bank dan juga ada sekiranya karakter ini kita curigai adalah pak cikumar alias ayah dari gopal mungkin saja ayah gopal ini penduduk kota hilir sebenarnya yang pindah juga ke pulau rintis mungkin dan untuk keseluruhan megabot series episode kedua kali ini oke lah seru meski gak seseru kata saya di episode 1 kemarin tapi oke lah keseluruhan megabot series episode kedua kali ini masih worth it banget adegan yang masih lucu ada terasanya jadi saya akan kasih rate megabot series episode kedua kali ini adalah 8 dari 10 mantep kok megabot series episode kedua kali ini apalagi banyak banget easter eggnya apalagi banyak banget yang dimunculkan tapi tetap aja ingat video ini masih mengandung spoiler dari megabot series episode kedua jadi share kalau kalian mau share ya dengan bijak ya sharenya dan jika ada detail yang mungkin saya lewatkan atau kalian punya pendapat sendiri soal megabot series episode kedua kali ini silahkan tulis di kolom komentar komentar terbuka yang asal jangan terlalu spoiler banget dan juga jangan kasih link spoiler oke sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata yang mengingatkan hati kalian dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya good bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati